Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi di video kali ini aku gabungin antara Gramedia haul sama grocery haul karena aku belinya tuh gak banyak di Gramedia juga aku belinya gak banyak dan di grocery pun aku belinya cuma sedikit oke daripada lama-lama langsung aja kita ke videonya Nah jadi yang pertama aku unboxing dulu belanjaan aku dari Gramedia disini aku cuma belanja beberapa karena tadinya tuh aku cari brush pen tombow dan ternyata disana kosong midliner juga kosong aku cuma nemu satu warna jadi aku beli apa aja yang ada yang pertama disini aku beli isian binder disini aku beli dua kayak gini aku juga tadinya cari yang kokuyo yang tebal gitu tapi gak ada juga cuma ini dan lagi ya aku juga tadi cari yang kertasnya itu grid dan gak ada juga aku gak tahu kenapa yang aku cari itu semuanya kosong oke jadi aku ambil dua ini ini mereknya dua-duanya Kiki yang satu itu yang ada garisnya dan yang satu yang plain ini plain kayak gini untuk yang bergerisnya aku ambil yang 100 lembar harganya 13.000 dan untuk yang polosnya ini aku cuma ambil yang 50 lembar aku gak tahu kenapa harusnya aku ambil yang ini yang 100 lembar terus ini yang 50 nah kalau untuk yang si ini harganya itu yang flame tadi harganya itu 7.500 nah selanjutnya aku beli sticky note ini sticky note yang warna pink mereknya deli sebelumnya aku udah punya sticky note cuma warna kuning gini dan ternyata ini yang kuning lebih besar tuh tapi ya ini ya kalau yang warna pink ini aku belinya yang 100 lembar dan harganya itu 15.400 selanjutnya disini aku beli fiber castle mini correction pen segini aku ambil yang kecil karena aku kan gak butuh-butuh banget biasanya aku kalau bikin catatan aku coret-coret cuma biar lebih rapi aku pakai tip x atau ini correction bukan tip x itu nomor merek ini correction tab dan sekecil ini ternyata harganya 16.500 dong next disini aku beli brush pen dari sakura koi ini yang warnanya hijau toska yang muda gini yang satunya agak yang lebih tua ini satuannya 18.000 dan sebenernya aku bukan gak suka ya cuma beberapa dari brush pen aku itu yang mereknya ini tuh cepat banget freaky nya dan bahkan aku gak pakai dan dia freaky aku jarang ya aku jarang banget buat pakenya dan freaky jadi aku bingung tapi tadi cuma ada brush pen ini yang ada warna toska gini jadi aku ambil aja siapa tau kan nanti gak kayak brush pen aku yang dulu siapa tau aja gitu next aku beli brush pen lagi ini yang dari lira aqua apa ya aqua brush duo ini harganya 20.500 aku ambil yang black karena sebelumnya aku punya yang black itu yang merek snowman dan aku juga kurang suka pakenya dan ini jadi dia itu namanya aja duo dia ada brush pennya kayak gini terus di ujung lainnya kayak spidol biasa kayak gini tuh dan kalo untuk si lira ini aku juga suka karena dia tuh walaupun gak seperti tombow tapi mirip-mirip sama tombow ketika kita pakai walaupun tombow lebih halus lagi tapi ini udah lumayan banget menurut aku dan next sini aku beli zebra yang my liner ini harganya 25.500 kalo gak saya ini namanya warna violet ini juga ujungnya itu kayak gini highlighter gitu dan di ujung satunya spidol biasa gitu ini juga aku cari-cari tapi ternyata tinggal warna yang violet ini itu pun dia nyelip di apa ya di highlighter Faber-Castell gak tau kenapa di mall payahukamakasar itu yang tombow sama my liner itu lagi abis banget gak tau kenapa laris banget disini selanjutnya belanjain aku yang terakhir itu bukan stationery tapi aku beli buku ini buku filsafat bahasa semiotika dan hermeneutika ini harganya 88.000 aku karena penasaran pengen baca anda kan di kampus aku belajar tentang filsafat dan kedua buku aku itu bahasa inggris jadi aku mau lihat yang ini dan tadi aku lihat contohnya banyak dari expert-expert yang pengen aku baca dan gak ada di buku aku nah selanjutnya aku mau kasih lihat ke kalian haul grocery aku ini cuma berapa untuk ngemil-ngemil aja di kamar ini aku belinya di hyperlab tuh tuh nah kan kadang ya tuh ngerjain tugas sampai tengah malam banget bahkan sampai subuh jadi aku butuh ngemil gitu jadi beli aja aku disini beli beberapa mie instan kayak ini ini mungkin kalian akan lihat mie instan tapi tuh aku gak konsumsi setiap hari kadang kan kalau lagi tengah malam pengen banget makan yang berkuah kan kadang tiap kalau lagi ngerjain tugas sampai tengah malam juga pengen banget makan yang berkuah jadilah alternatifnya ya ini nah untuk mie instan sendiri aku beli beberapa varian rasa ini tuh buat stok gak tau sebulan atau dua bulan tiga bulan ini kalau biasanya aku makan mie instan itu cuma pengen banget selanjutnya disini aku beli biskuit mari ini mereknya mondeh mari susu gini biasanya aku suka makan yang regal atau yang ini cuma tadi yang regal cuma ada yang kemasan yang kecilnya jadi aku ambil si ini selanjutnya ini ada melkis romah yang rasa yang apa ini yang krimnya keju seperti biasa aku suka banget sama sesuatu yang rasa keju gitu next disini ternyata aku dengit rela tadi aku juga lupa kalau kompilisi ini 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 yang rasa barbecue selanjutnya aku beli citos ini yang rasa rumput laut selanjutnya ada citato ini citato 30 tahun citato rasa ayam bumbu aku aku beli better ini makanan kesukaan aku dari SD kayaknya SD tuh aku sebelum sekolah ya nah jadi itu tadi video aku kali ini semoga kalian suka dan terimakasih banyak buat kalian yang nonton video video receh ini oke see you on my next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati